Curah hujan tinggi yang melanda Jabodetabek beberapa hari ini membuat peningkatan tinggi muka air di beberapa pintu air di Jakarta. Terpantau di pintu air manggarai sejak Jumat malam, kondisi tinggi air mencapai lebih dari 750 cm, yang sempat membuat pintu air manggarai berada di status siaga tiga. Sejak pagi hingga siang ini, kondisi pintu air kembali berada di bawah 700 cm, yang membuat kondisi air kembali ke kondisi di pintu air normal. BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim sejak tanggal 10-16 September, membuat beberapa pintu air di Jakarta bersiaga untuk mengantisipasi meningkatnya permukaan sungai. Sampai saat ini terpantau hanya ada satu pintu air yang berada di kondisi siaga satu, yaitu pintu air pasar ikan. Hal ini bukan dikarenakan tingginya curah hujan, melainkan posisi pesisir utara Jakarta yang mengalami rob atau pasang air laut. Dan bagaimana persiapan pintu air manggarai menghadapi musim hujan? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Andi Angga. Selamat siang, Andi. Bagaimana kondisi ketinggian air di pintu air manggarai pada siang hari ini? Selamat siang, Whiskey. Saat ini kondisi pintu air manggarai dalam kondisi normal, di mana posisi air saat ini berada di sekitar 680 cm, yang diartikan kondisi air dalam status normal. Dan memang saat ini air tidak ada hambatan apun tidak terlihat terlalu banyak sampah di pintu air ini. Nah memang, Whiskey, dalam beberapa hari belakangan, memang curah hujan di Jakarta dan Jabodetabek memang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan kemarin BMKMG sempat merilis tentang kondisi cuaca ekstrim dari tanggal 10 hingga tanggal 16 September mendatang. Dan ini membuat memang beberapa pintu air di Jakarta mengalami status siaga. Terutama sempat pada Jumat malam di kondisi di pintu air manggarai ini mengalami siaga 3, di mana kondisi air berada di atas 800 cm. Yang juga beberapa pintu air yang lain, terutama di pintu air pasar ikan di daerah fluid yang memang di sana disiagakan beberapa pompa air untuk mengantisipasi selain dari curah hujan yang tinggi dari arah hulu, tetapi juga dikarenakan adanya air pasang atau rob dari air laut. Seperti itu, Whiskey? Ya Andi, kemudian juga tadi Anda sampaikan bahwa beberapa hari ini, beberapa hari terakhir kita lihat memang Jakarta diguyur hujan hampir seharian gitu ya. Ini antisipasi apa saja? Atau adakah antisipasi yang sudah disiapkan di pintu air manggarai di sana? Ya, seperti yang ada di belakang saya, di sini memang disiagakan beberapa alat berat, seperti beko ataupun truk-truk mengangkut sampah, untuk menyiagakan ataupun mempersiapkan kondisi di mana apabila ada curah air yang tinggi dari hulu, dan di sini otomatis akan siap bersiaga untuk mengangkat ataupun membersihkan pintu air ini, agar kondisi ataupun air untuk melaju ke sungai Ciliwung ataupun sungai-sungai lain yang bermuara di Laut Utara Jakarta kembali lancar. Dan saat ini terlihat memang tidak ada yang sedang bekerja dalam kondisi isi rahat sepertinya, dan juga kondisi sampah-sampah di sungai juga tidak terlalu terlihat atau bersih, sehingga memang belum ada pengerjaan ataupun terlihat pengerjaan di pintu air manggarai ini, Rizky. Baik, Andi Anda melaporkan dari pintu air manggarai. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.